Saudara Polda Lampung terus mendalami keterlibatan pemilik rumah di Bandar Lampung yang menampung 24 calon pekerja ilegal dari Nusa Tenggara Barat. Diketahui rumah itu adalah milik seorang perwira polisi. 24 perempuan asal Nusa Tenggara Barat berhasil diselamatkan Polda Lampung dari sebuah rumah di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung. Seluruh korban hendak dibawa ke Timur Tengah sebagai pekerja migran ilegal. Yang mengejutkan rumah itu ternyata milik seorang perwira polisi. Untuk mengusut dugaan keterlibatan sang pemilik rumah yang merupakan perwira polisi dalam tindak pidana perdagangan orang, Polda Lampung berkoordinasi dengan Divisi Propa Mabes Polri. Rumah itu atau tempat itu milik dari seorang anggota pemilik. Tapi tentunya kita harus mendalami bagaimana bisa mereka itu ada di sana, apakah betul, atau bagaimana caranya sampai orang itu bisa ada di situ. Apakah sewa, apakah kontrak, atau pinjem, dan sebagainya. Ini harus didalami. Kemudian kami juga berkoordinasi, Propa Mabes Polri, itu berkoordinasi dengan Propa Mabes Polri, maiknya untuk bisa ikut mendalami untuk melihat secara internal. Sementara itu, Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan, bakal menindak tegas siapapun yang terlibat dalam sindikat perdagangan orang, tak terkecuali perwira polisi. Mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum terhadap pelaku akan ditangani serius. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan, Transaksi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tahun 2023 mencapai Rp442 miliar. Kini, PPATK tengah menganalisis jaringan ternaga kerja ilegal dari Kamboja untuk menindaklanjuti informasi dari penyidik Polri. Sampai saat ini PPATK sudah menyerahkan empat hasil analisis terkait tindak pidana perdagangan orang dengan nilai sekitar Rp442 miliar. Dan sebagian tersangka dari hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK tadi itu sudah menjadi tersangka. Sejauh ini, Polda Lampung sudah menetapkan empat orang tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap 24 calon pekerja migran ilegal asal Musa Tenggara Barat. Sementara para korban saat ini tengah menjalani trauma healing di Polda Lampung. Tim Liputan Kompas TV